kawatnya itu dihubungkan dengan generator nah, generatornya itu dicari gelombang yang pas supaya subtalamik nuklei itu menghasilkan lagi dopamin Halo selamat malam salam sejahtera om swastiastu assalamualaikum seharian sejak pagi buta tadi sampai ini jam 22 lebih 40 menit oke lah ya memang begitu dokter berdasara pekerjaannya ya ya salah satunya adalah melakukan pembedahan tapi ya bukan hanya satu sih tadi ya dari laboratorium, dari kelas tapi sekarang setelah melakukan beberapa operasi saya kembali ke tempat ini lagi bersama Hangi namanya Hangi siapa yang ngasih nama? ya saya masa dia bisa ngasih nama sendiri namanya Hangi ya apa yang dilakukan dan perusahaan operasi operasi operasinya adalah fungsional neurosurgery apa fungsional yang disebut fungsional neurosurgery atau bedah secara fungsional adalah melakukan pembedahan kepada otak yang sehat sebetulnya jaringan otaknya sehat cuma fungsinya yang tidak tidak bagus salah satunya apa? tadi yang dilakukan salah satunya adalah melakukan operasi pada penderita Parkinson loh Parkinson bisa dioperasi? sudah sejak lama Parkinson itu dilakukan operasi itu yang namanya adalah bedah fungsional apakanya Parkinson? ya tidak itu ya bedah secara fungsional itu sudah sejak lama dimulai itu ya misalkan pada penderita-penderita psikosa atau gangguan jiwa yang namanya orang gila itu sudah sejak lama ahli-ahli bedah saraf itu mencoba menghilangkan kegilaan manusia atau psikosa atau gangguan jiwa yang gila itu dihilangin memang cara-caranya mengerikan dulu ya tahun 50 ada yang namanya lobotomi lobotomi dari rongga dari hidung ini masuk serat dan masuk dari rongga hidung masuk ke dasar tengkorak ini terus kemudian dia lobotomi itu memisahkan antara lobos kanan dan lobos kiri serat pakai jarum serat itu namanya lobotomi dilakukan mulai tahun 50 untuk orang-orang apa untuk mengatasi gila memang jadinya dia tidak tidak ngamuk-ngamuk tidak sedih tapi dia menjadi orang lain pada saat itu tahun 50 dokter-dokter pengetahuan tentang bagaimana cara otak bekerja itu juga belum seperti sekarang nah sekarang setelah mengalami kemajuan di bidang neurosains dan akhirnya berkembang pada behavior neurosains bagaimana yang namanya otak itu membentuk perilaku makin lama pengetahuan dan teknologi tentang kesehatan otak dan bagaimana cara mengatasinya itu berkembang salah satunya ini tadi bedah secara fungsional atau fungsional neurosurgery apa itu tindakan-tindakan pembedahan yang dilakukan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan-gangguan fungsi otaknya sendiri tidak ada tidak ada tumor tidak ada kelainan pembuluh darah tidak ada tapi fungsinya terganggu misalnya apa ya tadi sepertinya sakit Parkinson essential tremor bahkan sekarang yang namanya kecanduan 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 itu kalau tidak bisa tidak bisa dengan obat-obatan dilakukan dengan pembedahan kalau Parkinson diapakan pasiennya itu kalau Parkinson sakit Parkinson lihat ya nanti ada ini diagramnya bagannya yang dilihat di sini itu dilakukan satu dilubangi kecil dilubangi tulang tengkoraknya itu dilubangi nah itu seperti gambar di diagram yang ini nah terus ada satu probe kecil itu ya probe itu tujuannya sasaran targetnya adalah STN nah itu STN subtalamic nuclei terus kemudian masuk ke situ nah pas di situ terus kemudian kawatnya itu dihubungkan dengan generator nah generatornya itu dicari gelombang yang pas supaya subtalamic nuclei itu menghasilkan lagi dopamine yang dalam kondisi Parkinson sindrom dopamine nya berkurang ya nah ini semua ini peralatan ini terus kemudian tertanam di dalam di bawah kulit masuk dan generatornya atau probe nya itu generatornya ditanam di nah itu di di dada kanan atau dada kiri itu itu tergantung keputusan pada saat operasi lebih mana yang lebih nyaman dan dari generator itu generator itu memberikan impuls ke subtalamic nuclei tadi ya nukleus subtalamus untuk tetap memproduksi dopamine sehingga gangguan-gangguan yang dirasakan pada penderita-penderita Parkinson itu berkurang atau bahkan hilang itu itu adalah salah satu bentuk dari functional neurosurgery atau bedasara fungsional lain kali kita akan membahas atau memegang operasi-operasi yang lain oke salam sehat salam sejahtera salam bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati